melakukan perubahan-perubahan itu tidak dengan meninggalkan konstitusi jadi intinya tidak melakukan negasi 100% seperti itu Pak, menurut pemikiran saya seperti itu nah itu masalahnya, tidak menegasikan 100% kalau 99% boleh nggak? tidak meninggalkan konstitusi Pak, saya tidak bilang bahwa ayo bilang tadi, tidak boleh 100% meninggalkan konstitusi tidak saya tidak bilang seperti itu Pak, saya bilang tidak meninggalkan konstitusi saya tidak bilang 100% atau sekian persen saya hanya menyatakan tidak boleh meninggalkan konstitusi artinya kalau misalnya ditaruh perangkat konstitusi, itu masih diperbolehkan betul-betul, ada yang benar nggak 100%? melakukan negasi 100% 2 minggu lalu saya di Papua itu sekolah dengan polisian tentang bagaimana caranya mempromosikan keadilan ke dalam masyarakat yang hukum adatnya terlalu betan apa kasusnya? dia bilang begini ada 2 suku perang antar suku direlai oleh polisi 1-2 kali, oke masih berhasil 3 kali polisi yang merelai 2 suku itu dikejar bersama-sama oleh 2 suku itu jadi 2 suku itu akhirnya bersepakat untuk menghalangi si polisi memisahkan mereka yang bersekutu untuk mengusir pihak kecil mereka kelebihannya apa itu? polisi yang lari sambil ketawa-ketawa siapa nih? gue mau bisa ingin mereka justru mereka berdua yang bersekutu untuk menghalal kita sebagai institusi tugas dari kepolisian adalah menghalangi kekerasan demi ketertiban tapi cultural demand itu menyatakan kami punya cara untuk menghasilkan pemimpin dia itu dengan perang suku kalau itu ada di banyak tempat di Indonesia juga begitu ada banyak hal culture matters jadi kita mau ambil yang bagian mana karena si polisi menganggap pemimpin itu dipilih sebagai mereka tidak pemimpin itu dipilih di dalam duel jadi mereka akan teruskan mode of existence ini dengan menyingkirkan dulu penghalang dari cultural demand itu tapi kalau kita pahami buat culture matters janjian ini cara kita untuk bertahan kalian akan punah nanti menurut prinsip maat bagani bisa kita punya cara sendiri untuk menghasilkan pemimpin yang itu melalui perang suku saya bukan itu sebagai problem kita diskusi nanti kalian baca literatur yang saya taruh disitu ya supaya kalian bisa setiap orang tentu punya perspektif tentang bagaimana soal itu jadi pertanyaannya adalah apa konsepensinya kalau di satu pihak ada institusi yang lengkap sebagai establishment tetapi ada kondisional yang disebut sebagai cultural demand godohnya yang dicari untuk keadilan yang ada hal yang ingin saya ingin menjalankan pengalaman terkait dengan ilustrasi yang bapak sampaikan tadi bahwa ada satu komunitas yang mengambil penyelesaian untuk mencari kepala sukunya dengan perang suku sementara ada institusi yang menghalangi karena hukum karena hukum di negaranya itu tidak menghendaki tapi bagaimana kalau realitas itu dijalankan di negara kita ini yang sudah ada tertulis di dalam konstitus kita sendiri jadi realitas itu ada di Papua itu masih bagian di Jurnia kalau dikaitkan dengan konstitusional di sini bahwa di pasal 18 itu sendiri kita sudah jelasin ada dalam konstitusi kita hukum adat itu akan diakui sepanjang sesuai dengan kepentingan hukum nasional di sini jadi kita dihadapkan dengan konflik konstitusional di sini mana yang akan kita dahulukan apakah kita akan mengambil pengetatan yang sepanjang kondisional kita tetap kompetarkan konstitusional yang kita beli dikaitkan konstitusional itu kan juga hal yang bersifat menyebabkan ya itu penanyaan saya justru itu kalau saya karena itu kan sudah bagian dari konstitusi bagian dari kesempatan yang menjadi markah dari kehidupan kita dalam komunitas yang di sebuah itu harus ketandang kebutuhan lalu si orang Papua itu bilang kapan saya dia aja bikin konstitusi memang itu realitanya itu menimbulkan problem akademik argumentasi jadi kalau you angkup ini realita yang ngapain itu saya ajukan sebagai kasus kan kalian gak akan datang di sini kalau kalian polisi kalian datang di situ realitanya begini yaudah kamu pulang tanpa kepala tapi justru dari problematika yang terjadi itu yang kemudian melahirkan pemutasan pemutasan baru kalau ada dari masyarakat yaudah yang kau berubah tadi kau bilang bahwa memang kita mesti terima konstitusi sekarang pindah tapi itu justru melahirkan hukum-hukum baru jadi jadi kasih kesempatan ada hukum baru tetapi tidak boleh membatalkan hukum ini hukum barunya apa oke oke itu restoran hiasi oke bagi mereka itu bukan restoran hiasi hukum dia itu artinya perang dulu itu terus hukum baru nah oke bagi dia hukum baru apa hukum yang dia lakukan itu hukum baru bagi negara jadi definisi hukum baru itu definisi yang dibuat oleh negara bukan dibuat oleh cultural demand kan begitu jadinya ya tapi dalam kerangka kalau dalam pemahaman saya pak walaupun cultural demand itu memang awal dari realitanya kita berangkat gitu pak tapi kemudian dengan adanya apa kita tentu tidak bisa meninggalkan kerangka dari konstitusi organisme tadi jadi dalam perkembangan antara bertemunya institusi dengan multikultural tadi itu yang akan terjadi dialektika dalam proses pembuatan hukum itulah yang kemudian melahirkan lembaga-lembaga hukum baru dalam penyelesaian itu jadi bukan berarti satu menegasikan yang lain kalau menurut pemikiran saya seperti itu pak saya bisa terangkan dialektika itu artinya negasi jadi kalau iya itu menurutkan dialektika hukum baru tapi tidak boleh ada negasi itu jadi konstitusi tidak boleh negasi artinya tesisnya harus tetap iya pak jadi tentunya harus dicari jalan tengahnya pak tidak mungkin kita menegasikan yang lain tentu akan membubah seperti itu jalan tengah itu boleh tidak jalan tengah yang benar-benar separoh dari kepentingan mereka dibunuhi berarti membatalkan separoh dari kepentingan hukum positif tidak bisa tentu pendekatan-pendekatan seperti ini juga sudah pernah ada kan pak misalnya di dalam apa ya hukum konun di Aceh itu kan sebenarnya kita kan tidak mentolerin ada dualisme hukum di negara kita terus ada hukum pertanahan di Yogyakarta itu kan sebenarnya juga bentuk dari toleransi pak ada diakui Sultan Grand dan lain sebagainya tidak serta-merta seluruh hukum agraria itu diterapkan di tanah Yogyakarta itu dalam pemikiran saya pak seperti itu tidak boleh atau boleh tidak boleh tapi boleh boleh tapi tidak boleh jadi poin saya pak terkait tadi kan saya sebenarnya awalnya ingin bertanya ingin di bertanya tapi saya disuruh menjelaskan maksud saya minta dijelaskan itu dengan asumsi tadi kan saya tahu kalian tahu tentang hukum kanon kalian tahu tentang keistimewaan Yogyakarta siapa lalu saya sudah bilang gak boleh kan mesti ada hukum yang sudah diinstitusikan diinstitusionalize get institutionalized jadi poinmu apa pak? ya poin saya ya poin saya walaupun hukum positif hukum positif itu selalu dianalogikan sebagai sesuatu yang statis tapi dalam dalam apa dalam perkembangannya itu karena bersentuhan dengan hal-hal yang sifatnya cultural tadi itu pak sehingga hukum yang statis itu kemudian mengalami dinamisasi pak menurut saya dalam prakteknya juga seperti itu pak dulunya kan kita mengakui dalam kerahkan negara kesatuan hanya ada boleh satu artinya Anda membatalkan tesis Anda pertama tidak boleh selain yang ada di dalam perubagaan benar ya boleh perubahan tapi dalam mekanisme yang diatur di dalam konstitusi itu sendiri pak bukan berarti kita meninggalkan secara sepenuhnya konstitusi tapi ada mekanisme mekanisme yang konstitusional dimana misalnya kayak penerapan kanun di Aceh kan dilakukan dengan mekanisme dibuat undang-undang khusus dan sebagainya itu mekanisme yang diperbolehkan dalam konstitusi pak kalau dalam pemikiran saya seperti itu dalam kerangka konstitusi kita melakukan perubahan-perubahan itu tidak dengan meninggalkan konstitusi jadi intinya tidak melakukan negasi 100% seperti itu pak menurut pemikiran saya seperti itu nah itu masalahnya tidak menegasikan 100% kalau 99% boleh pak soalnya di tesis saya yang pertama saya bilang pak bahwa tidak meninggalkan konstitusi pak saya tidak tidak bilang bahwa itu meninggalkan sebagian konstitusi tesis saya tidak boleh meninggalkan tidak boleh meninggalkan konstitusi tidak saya tidak bilang seperti itu pak saya bilang tidak meninggalkan konstitusi tidak saya tidak meninggalkan 100% atau setiap persen tapi ini saya tidak saya hanya menyatakan tidak boleh meninggalkan konstitusi artinya kalau misalnya di dalam kerangka konstitusi betul-betul ada yang dengar 100% aku dengar ada yang dengar yuk bilang tidak boleh meninggalkan 100% iya karena kalau misalnya perubahan itu masih dilakukan dalam kerangka konstitusi tidak meninggalkan 100% iya artinya di sebutin angka 100% tadi kan iya tidak boleh meninggalkan seluruhnya dari konstitusi itu seluruhnya 100% kalau sebagian boleh kalau sebagian yang tadi saya bilang pak jika dilakukan dalam kerangka konstitusional pasti dilakukan dalam kerangka konstitusional problemnya berapa persen kan itu dalilnya berarti kalau begitu saya bilang boleh pak tapi dengan kondisi yang saya sampaikan tadi di awal pak itu tadi pak dilakukan kompromi tapi dalam kerangka konstitusional seperti itu yang artinya posisi yang anda dalam kasus ini anda bilang boleh tetapi tidak boleh 100% iya kan iya pak ada unsur kompromi di situ pak iya itu yang saya tanya komprominya boleh gak 99% gak boleh lo kan 99% belum menyampai 100% logika itu masih bersih nangkep pak iya nangkep pak cuman disini saya tidak bicara masalah besaran berapa persentasi berapa persentasinya itu pak bukan presentasi absolut boleh apa tidak iya bilang boleh oke tetapi tidak boleh 100% oke kalau 99% gak boleh kalau 20% boleh gak kalau 1% boleh gak saya saya sendiri disini kurang menangkap maksud bapak pak mohon maaf berapa terkait masalah presentasi itu karena saya dalam kerangka yang saya bangun itu argumentasi yang saya bangun itu tadi saya hanya berfokus pada masalah antara pertemuan antara institusi itu dengan adanya multi-culture demand di Papua tadi saya menggunakan analogi presentasi itu untuk memberikan penegasan saja bahwa kompromi itu dimungkinkan tapi dalam kerangka konstitusional karena kita kan gak mungkin meninggalkan 100% konstitusi kita saya tidak menyatakan bahwa kita meninggalkan berapa persen 20% 30% tidak pak seperti itu anda lebih tepat jadi politisi daripada jadi hakim karena siksa oke terima kasih Yogyo Ghali sudah menyampaikan argumentasi hai